memberikan kelapangan dada bagi seorang hamba adalah menuntut ilmu agama Allah memperdalam ilmu syariat Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melapangkan dadanya di atas cahaya seorang yang berilmu berjalan di atas cahaya orang yang jahil berjalan di atas kegelapan seorang yang berilmu di atas keyakinan orang yang jahil berjalan di atas ketidaktahuan, keraguan-keraguan seorang yang berilmu mendapat hidayah, petunjuk dan orang yang jahil tidak memiliki hidayah maka tentu dia di atas kegelapan, kesempitan, kegundahan berbeda dengan orang-orang yang berilmu maka mereka di atas cahaya ilmu di atas basiroh di atas kebaikan siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala hendaki baginya kebaikan maka Allah subhanahu wa ta'ala akan fatihkan dia dalam urusan agamanya Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan baginya jalan menuju surga siapa yang menumpu satu jalan yang dia menginginkan mencari ilmu pada jalan tersebut maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga al-ilmu nurun wal jahru zulmun ilmu adalah cahaya dan kebodohan adalah kegelapan selamat menuju selamat menuju selamat menuju